Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur pikir yang perlu kita miliki yang nantinya akan diterjemahkan kepada beberapa serial tindakan ketika kita akan menggunakan ulang material yang hak ciptanya ada di orang lain atau di lembaga dalam hal ini benar-benar. Nah, biasanya material-material seperti ini itu berjenis non-open access yaitu Anda tidak bisa menggunakan karya itu kecuali Anda punya akses untuk menggunakan atau membuka makalah atau buku tersebut. Nah, ini saya share screen sekarang. Nah, saya sudah membuat tulisan pendek ini. Jadi bahwa kita, karena rumit sih tidak ya, tapi meminta izin ke para pemegang hak cipta ini biasanya memang perlu prosedur lah ya, walaupun tidak sulit sebenarnya. Tapi saran saya, sejauh kita masih bisa menggunakan material yang sifatnya open access dalam tanda kutip sejak lahir, maka kita pakai itu. Jadi yang dimaksud open access itu adalah bukan dokumen yang masuk ke dalam tiga kategori ini. Jadi yang pertama, bukan karena perguruan tinggi Anda telah membayar biaya langganan, bukan karena Anda dapat dokumen itu dari Syihab, bukan juga karena Anda dapat dokumen itu dari ResearchGate. Jadi dokumen ini Anda dapat dari situs resminya. Bagaimana cara untuk mencari dokumen yang open access? Sekarang sudah cukup mudah sebenarnya. Kalau Anda pakai Scopus, biasanya ada toggle begitu ya, Anda tinggal klik yang open access yang mana. Kemudian kalau Anda pakai lens dan dimensions, umumnya mereka hanya akan menampilkan dokumen yang sifatnya open access. Kalau Anda menggunakan mesin pencari, Google atau Bing, biasanya untuk mencari foto atau gambar, maka Anda harus aktifkan fitur ini labeled for reuse di menu tools pada dua mesin pencari ini. Saya sudah rekam videonya di kesempatan sebelumnya. Bila menggunakan portal-portal data, informasi, gambar atau foto, maka cari yang menggunakan lisensi terbuka, biasanya Creative Commons. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, berbagai variasi dokumen dengan lisensi Creative Commons. Nah, ini alur pikirnya kurang lebih seperti ini. Gambar ini sudah saya buat, jadi anehkan ini adalah grafik yang akan Anda sitir, maka Anda harus putuskan apakah dia open access atau tidak. Kalau dia open access, maka ikut jalur kanan, kalau tidak atau non-open access berarti, maka ini jalurnya. Sudah saya buatkan juga dalam video yang terpisah alur prosedurnya. Nah, untuk yang open access, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah cek lisensinya. Jadi, lisensi ini harus Anda cek. Yang mana, nomor 1 sampai 5 itu. Gunanya adalah untuk nanti, ketika Anda akan mempublikasikan dokumen turunannya. Nah, sekarang setelah lisensinya Anda pegang jenisnya, langsung saja bisa disitir, tanpa izin, karena ini sudah berlisensi Creative Commons. Kemudian, setelah Anda sitir, tulisan Anda atau apapun karya Anda selesai, maka bisa langsung dipublikasikan. Nah, ketika mempublikasikan, harus melihat lisensi. Nah, lisensinya itu harus Anda perhatikan. Kalau nomor 1, 2, 4, 5, lisensi dokumen yang asal itu nomor 1, 2, 4, 5, maka Anda bebas sebenarnya memilih dokumen turunan Anda itu akan diberi lisensi apa. Tapi kalau yang nomor 3, artinya Anda harus memilih atau menggunakan lisensi yang sama dengan dokumen yang Anda rujuk. Jadi, apapun dokumen yang Anda rujuk itu lisensi Creative Commons, maka lisensi yang sama harus Anda lakukan. Jadi, kalau misalnya dokumen yang Anda rujuk itu ND plus SA, maka sama, Anda harus CC BY ND SA. Kemudian, kalau misalnya NC ada SA-nya, maka Anda harus membagikan dalam dengan lisensi yang sama juga, CC BY NC SA. Supaya continue apa yang di lisensi yang diberikan oleh penulis asalnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nah, khusus untuk yang ini, yang jalur non-open access ini, yang minta izin, itu harus cek betul form persetujuannya seperti apa. Kalau Anda ragu, ya mau nggak mau harus nanya langsung ke kontak person penerbit atau ke, kalau hajib tanya masih di tangan penulis, ya Anda kontak penulisnya untuk minta klarifikasi. Nah, hati-hati juga dengan produk dari penerbit Wiley. Jadi, Anda harus lihat betul ini, masalah form persetujuan ini. Karena sudah ada kasus di mana perwakilan Wiley itu keberatan ketika dokumen mereka yang non-open access disitir, digunakan ulang untuk dokumen yang sifatnya open access. Baik itu teks maupun video. Kami sedang menunggu konfirmasi dari Wiley tentang hal ini. Semoga tidak betul begitu. Kalau betul berarti Anda harus ada catatan lagi, ya. Hindari penerbit-penerbit yang terlalu banyak memberikan batasan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dimengerti, ya. Bila masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Alamat surel saya ada di box deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.